Intro Anda menyaksikan Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. Seorang pekerja dalam proyek pembangunan gedung DPRD Surakarta tewas saat merobohkan tembok bangunan. Pekerja tersebut tewas akibat tertimpa reruntuhan proyek yang baru dimulai beberapa hari lalu. Seorang pekerja bangunan asal Sukoharjo, Dwi Purwoko, selasa sore meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat mengerjakan proyek gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surakarta. Dwi tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang akan dibongkar. Korban segera dilarikan ke rumah sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun korban yang sempat dirawat di ruang IGD nyawanya sudah tidak tertolong. Sejumlah pekerja yang berada di lokasi tidak mengetahui kronologi persisnya. Kejadian berlangsung cepat dan kondisi korban ditemukan dengan luka parah di kepala. Dia kayaknya sudah pinsa nih, sudah tidak ada punya tenaga lah. Dia tiba-tiba langsung ya keroh bah dengan orangnya itu. Posisi orangnya di atas? Di atas, benar. Terus terjatuh gitu? Ya. Terus yang Bapak lakuin setelah Bapak tahu? Cuma angkat dari gepitan batu itu aja. Proyek pembangunan gedung DPRD Surakarta ini baru dimulai sejak tiga hari lalu. Bangunan gedung parkir ini rencananya akan dibongkar untuk dijadikan ruang kerja pimpinan. Ini tadinya tempat parkir. Untuk parkir mobil. Dan kemudian ini rencananya nanti akan akan dipakai untuk dua lantai di sini. Bangunan yang dibongkar tersebut baru dibangun pada 2003 lalu dan mengalami sedikit renovasi. Guna keperluan menyedihkan pekerjaan pembangunan dihentikan untuk sementara. Kurniawan Arief melaporkan untuk NET.